Apa kesalahan bang? Bang, apa kesalahannya bang? Penampok racing ya? Mohon kepada Bapak Kapoldaso ini ya, menjadi atensi ya. Ini kita duga ada melakukan rajia. Kita mau lihat dulu siapa penanggung jawab sini perwiranya nih. Pak, izin. Ada rajia apa ini pak? Rajia? Ada rajia ya pak ya? Tentu pak. Bapak yang memeriksa S10K-nya pak ya? Amasim ya? Bapak sebagai PPNS ya pak? Memeriksa surat-surat kendaraan untuk angkutan ini pak? Pak, selamat pagi pak. Ijin pak penanggung jawabnya siapa pak? Boleh tahu pak? Bapak sebagai kandil patroli. Pangkat bapak boleh tahu siapa pak? Aipu. Aipu boleh ya pak ya? Boleh pak. Boleh itu ya pak. Maksudnya gini pak. Maksudnya gini pak. Kalau ngapain itu, pindah ngapain. Udah. Udah itu pak ya? Boleh ya pak? Saya tahu juga. Sprintnya. Sprintnya pak? Iya. Ijin pak ya? Itu melayang masalah dulu pak ya? Boleh lihat pak? Surat tilang tahun berapa pak? Ijin pak. Surat izin pak. Suri ya pak. Iya. Nah ini ya. Masih tahun 2019 ya? Iya. Surat tilang digunakan tahun 2019. Lanjut pak, lanjut. Ini pak akan saya laporkan langsung ke Kapolri. Banyak nggak pakai nama ya? Ini pak namanya pak? Oh bukan itu. Rompi apa gunanya pak? Rompi pak. Oh pak? Perwiranya pak harus ada. Bukan hanya pelang pak. Lagi jalan. Bukan pak. Bapak nggak boleh melakukan penindakan tanpa perwira pak? Pak. Tidak boleh seperti itu pak. Tidak boleh. Bukan masalah sprint. Mana perwiranya pak? Melakukan penindakan tanpa perwira. Udah menyalai aturan. Bapak dikasih surat tilang. Surat tilang tahun 2019. Betul pak. Udah dikasih pak. Nomor rekening ripanya pak? Ripanya nanti di kantor pak. Oh di kantor pula pak ya. Ripanya nanti pak. Oh dari mana aturan seperti itu pak? Saya baru tahu pak. Di kantor urusannya pak. Pak polisi memang seperti itu di sini pak ya. Di dairi pak ya. Ini ya menyalai aturan ya. Mohon dihentikan ini karena nggak ada perwiranya nih. Jangan ada melakukan rajia tanpa perwira. Ini salah ini. Melakukan rajia tanpa perwira. Alasan operasi justisi. Mohon kepada Bapak Kapolda. Dan Kapolda itu ya. Untuk menidak tegas ini ya. Ini oknum-oknum yang di lapangan. Ini nggak benar ini. Mohon dihentikan ini. Raji tanpa perwira. Tanpa didampingi perwira. Jarak lang aja udah menyalai aturan. Bang izin bang. Kalau di subnya boleh tahu bang. Siapa yang penuh-penuhnya PPNS ini bang? Ya. Staff aja pak. Staff. Bapak ASN atau honor pak? Boleh saya tahu pak? Tenaga honor. Tenaga honor. Bisa melakukan pemeriksaan pak? Tenaga honor. Bisa melakukan tugas pak. Melakukan tugas boleh tahu sprintnya pak? Sprintnya di atas NK. Mikah masa senaga honor ya pak? Ya. Kenapa Bapak ditugaskan? Berarti kan ada juga megang dong. Yang di lapangan. Jangan asal memberhintikan kendaraan. Memeriksa kendaraan. Apa selesai itu? Oh salah dong. Sedangkan di sini. Ini sprint dari mana sekarang? Marjan sebegah pemeriksaan nih. Bahasanya himbawan lho pak. Woy. Ternyataan nih. Tadi ada kan yang. Kenapa ada memeriksa. Apa? Memeriksa kir. Memeriksa SIM STNK. Kan sempat italian. Oh enggak seperti itu. Buktinya tadi ada sampai dilakukan penilangan. Orang melakukan pegang kirnya. Penilangan yang juga. Yang melakukan penilangan. Ya kan polisi melakukan penilangan. Oke. Pihak di SUB juga berhak untuk melakukan penindakan pemeriksaan STNK mesin. Ini dia menyalai aturan ya. Rajia menyalai aturan. Ada ini mohon ya. Ada beberapa oknum polisi dan oknum dari dinas perhubungan. Yang menyalai aturan. 1, 2, 3, 4. Tadi mana lagi yang polisinya tadi? Ada beberapa yang ada di sini lagi tadi? 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Tanpa didampingi perwira. Ya kenapa Bapak lakukan penindakan tadi Pak? Ijin Pak? Masalah ojol dari pusat. Odol. Odol lalu tanpa perwira Bapak bisa melakukannya Pak? Bukan masalah surat perintah Pak? Mohon kepada dinas perhubungan Sumatera Utara juga untuk menindak tegas ya. Anggol tadi SUB ini. Kalau melakukan rajianya juga harus ada jarak antara oknum dengan pelang. Ternyataannya tidak ada. Tadi ada beberapa yang ditangkap ya. Dan diberhentikan. Menggunakan surat tilang tahun 2019. Mohon kepada Bapak Kapoldasu untuk menindak tegas ini ya. Untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan yang sini katanya laporannya hampir setiap hari. Hampir setiap hari melakukan rajianya di sini ya Bang ya. Hampir setiap hari di sini melakukan rajianya. Kiranya video ini menjadi atensi ya. Bapak Kabit Propan Pol Dasu untuk menindak tegas ini oknum-oknumnya ya. Di video ini telah tampak ya. Kita lihat lagi masih menggunakan surat tilang yang lama tahun 2019. Sekarang tahun ya masih menggunakan 2019 kayaknya ya. Mohon kepada Bapak Kapoldasu. Ini oknum-oknum yang diduga mencoreng citra atau polisian di Sumatera Utara. Melakukan rajianya tanpa perwira. Tanpa didampingi perwira. Dan jarak pelang dengan oknum itu hampir diduga 0 meter. Situasi ini percis. Di depan pintu masuk Taman Wisata Iman. Bang, ini Bang mau nanya. Dari kasih nomor kering beripatnya itu Bang. Pak Polisi, dia dikasih. Pak Polisi boleh ditanya Pak Polisi? Pak Polisi bisa melakukan penindakan tanpa didampingi perwira Pak Polisi? Pak Polisi, Pak Manik? Pak Manik? Boleh dilakukan penindakan tanpa didampingi perwira Pak Manik? Ya ini ya. Masih juga masih melakukan penindakan. Kenapa bisa melakukan penindakan penilangan tanpa didampingi perwira? Inilah ya. Yang mencoreng citra kepolisian seperti ini. Melanggar SOP. Surat yang pertama. Dilakukan penindakan tanpa perwira. Yang kedua. Pelang berdiri di antara oknum hampir dikatakan meter. Yang ketiga. Pelanggaran dilakukan oleh oknum polisi. Surat tilang dilakukan. Yang dibuat. Terbitan dari tahun 2019. Yang keempat. Surat tilang. Tidak langsung diberikan nomor kering beripat. Ada apa? Mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapoldasu, dan Bapak Kapolres Dairi untuk menindak tegas. Oknum-oknum seperti ini akan mencoreng citra kepolisian. Pihak kepolisian lantas Dairi ada sekitar lima orang. Mohon untuk Bapak Kabit Propam Poldasu untuk menindak tegas ini ya. Bapak Kabit Propam, ada apa untuk di wilayah Polres Dairi, wilayah hukum Polres Dairi? Kita terima pengaduan dari masyarakat. Di wilayah ini ya, sering terjadi penindakan, penilangan yang diduga tanpa SOP. Dan hari ini, kita dapati ternyata memang benar melanggar SOP. Perwirannya tidak ada. Sampai saat ini. Perwira tidak ada. Sudah hampir setengah jam kita meliput di tempat ini. Penanggung jawab perwirannya tidak ada. Kalau hal-hal ini dibiarkan, akan menjadi dan menambah daftar oknum-oknum yang mencemarkan nama baik pihak kepolisian. Mohon sekali lagi, kita tidak mendukung pelanggaran. Kita tidak mendukung kesalahan pelanggar. Kepada pengguna jalan untuk tetap melengkapi surat-surat untuk mentahati aturan melambu lalu lintas dan mengguni truk, pola topi truk, bawa kir dan dengan muatan yang normal. Gunakan helm berkendara, sepeda motor, gunakan sabuk, yang mobil, dan bawa SIM dan STNK. Gunakan kenal port standar. Siapa yang marah? Bapak bisa langsung setor melalui ATM atau apa, bisa langsung minta lagi apa yang ditahan Pak. Ini telah melanggar aturan ini Pak, karena melakukan rajian tanpa perwira. Minta Pak, itu haknya Bapak. Ayo Bapak, harus tegas. Kalau nggak, ya seperti ini kejadiannya terus Pak. Akan berlangsung seperti ini terus Pak. Kita ingin ada di pihak kepolisian, ada perubahan. Bukan semena-mena seperti ini. Bang, izin Bang, penanyaan Bang. Bang, ASN Bang. Siapa sini ASN-nya Bang? Itu ASN, PNS dia Bang. Dia penanggung jawabnya sini atau gimana Bang? Dari pihak di subnya Bang. Sama Bang, siapa Bang? Iya, dia. Sama-sama ASN. Siapa nama ya Bang? Mohon kepada Bapak Kapolres, jika hal ini dibiarkan, maka Polres Dairi akan tercemar oleh oknum-oknum yang seperti ini ya. Kita tidak akan berhenti sebelum pihak dari kepolisian Polres Dairi untuk menindak tegas, apalagi dari pihak Polga, Sumatera Utara untuk menindak tegas oknum-oknum ini. Pak, Bapak dari apa ya? Ini dari Pak Minau, Polga. Jangan ngomong, Pak ya. Bapak tanggung jawab sini ya. Selamat pagi, Bang. Kami posisi di Dairi. Ini ada oknum melakukan rajia tanpa perwira. Ini Bang, izin Bang. Katanya sini penanggung jawabnya Bang. Ijin Bang dengan ini Bang. Bicara Bang. Dari Pak Minau. Dari Pak Minau. Dari Pak Minau. Siap dan. Siap dan. Siap dan. Siap Mandan, siap Mandan, siap Mandan, siap Mandan, siap Mandan. Ini Pak... Siap Bang.... Siap Bang... Ini bang, banyak menyalih aturan ini bang Karena melakukan relajian tanpa perwira Ini lagi live streaming kita Oke siap bang Ini sebagai kita supaya polisi makin lagi bagus lagi bang Oke thank you bang Minta nomor gerim duripanya Minta nomor gerim duripanya minta Minta nomor gerim duripanya minta Supaya bisa setor ke negara Mana nomor gerim duripanya mana ini Mereka minta nomor gerim duripa pak Pak polisi Minta desa aja terus bang Ini dia melanggar ini Ini adalah oknum-oknum yang diduga melanggar SOP Karena pelanggar atau pengemudi ingin meminta Langsung nomor gerim duripanya Tapi oknum-oknum tidak telah menyangkupinya Mohon kepada bapak kapol dasu ya Untuk menindak tegas ini Oknum-oknum yang diduga melakukan pelanggaran Ini tulisan ini baru datang ya Sementara sudah hampir satu jam melakukan rajia di tempat ini Ada apa sebelumnya Oknum-oknum ini melakukan penindakan Yang diduga melanggar SOP Malah disana yang menyalai aturannya Melakukan rajia Sebelum pelang Menjadi sorotan publik Dan diduga akan mencoreng Nama baik Pihak kepolisian Pak selamat pagi pak Saya jodoh dan engkau lah Mau penanyaan pak Bisa pak Gak apa-apa ini live streaming Gak apa-apa Ini udah kita laporkan ke polda juga kok Hal ini udah kita laporkan Belum bapak datang tadi Maksudnya gini Harusnya tahu permasalahannya dulu Aku kan gak tahu ini baru datang saya Makanya saya langsung mau nyampaikan kan gak masalah Saat ini Biar juga masyarakat bisa melihat Tidak ada rekayasa Dalam video ini Kan gini pak Ya Gak mau kita gak tanya pak Bukan gak mau Maksudnya kami baru datang Saya kata-kata barat dikini Nah bapak sebagai Kasah lantasnya Tadi anggota bapak Melakukan penindakan Sebelum tidak ada perwira Mendampingi Belum ada perwira Kan yang melakukan rajah Seharusnya ada juga didampingi oleh perwira Salah satu Sebelum bapak datang Sudah ada melakukan penindakan Penindakan kenapa Penilakan Kita tidak mendukung pelanggaran Tapi kita mau sesuai dengan SOP nya gitu loh pak Apakah seperti itu Maaf saya mau komunikasi dengan Bapak Kasah lantas Kami Saya mau Ijin pak Saya mau tanya Apakah diizinkan melakukan penindakan Penilangan Raji ya Tanpa didampingi perwira Pak Ini pelanggungan pak Ini pelanggungan pak Ini pelaksanaan Operasi Iya Bisa Sifatnya humanis Perjuang Iya Yang saya tanya tadi Apakah bisa melakukan penindakan Penilangan Dalam operasi seperti ini Tanpa didampingi perwira Kami ini perwira semua pak Sebelum bapak datang Sudah ini Oh Banyak dia lakukan Tidak Tidak ada Mana kan ik patrolinya Yang perwira pak Saya tanya pak Kan ik patroli pak Walaupun beliau Bintaret Tapi jabatannya Seorang perwira Sebagaikan itu Oh seperti itu pak Memang bisa pak Perwiranya pak Jadi amanahkan Masih pangkat Itu Bisa melakukan Keterbatasan Di sepulisian Dalam jabatan Karena kekurangan Perwira Sementara diamanahkan Yang kedua pak Surat tilang 2019 Gimana pendapat bapak Surat tilangnya Blanko nya 19 Saya mau tanya Seperti itu pak Kan ada Setiap tahun Ada perubahan Setiap tahun Ada anggaran Untuk Untuk Blanko surat tilang Itu Tiap tahun Ada perubahan Kenapa Masih digunakan Di tahun 2019 Masih resmi Masih bisa digunakan Dan itu masih ada Projusticia Jadi gimana lagi Yang ketiga Kalau pelanggar Meminta Langsung membayar Dengan dicantumkan Nomor kering berapa Apakah Anggota bapak juga Ada Aplikasi Nomor kering Nomor kering Dari tadi Ini minta Tidak dikasih pak Dari tadi Minta pak Tidak dikasih Malah marah 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 Tadi pak Tadi siapa pak Marah 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 Tadi Pak Terus terang pak Ini Dimarain tadi Dimarain tadi Ya Nah Itu dia Mohon kepada bapak Kapoldasu Untuk menilai tegas ya Ini banyak menganggar ya Setelah lebih dari setengah jam Baru Perwira datang Kasah lantas Kasah sabarannya juga datang Ada apa Di Polres Dairi ini Ada apa Di Polres Dairi ini Kiranya wilayah ini Polres Dairi menjadi atensi Bapak Kapoldasu Untuk bersih-bersih Penggal kepala Itu yang diinginkan oleh Kapolri Jika Anggota Banyak menyalai aturan Melanggar aturan Masih banyak generasi-generasi muda Yang Perlu untuk dibina Kiranya Citra kepolisian Bisa menjadi lebih baik lagi